Terima kasih. Terima kasih. Sejarah pelayaran Indonesia. Yang pertama, pada Semangkuno itu pelayaran di Nusantara sudah dimulai ribuan tahun lalu sejak ada kolonial datang ke Indonesia dengan membawa rempah-rempah untuk diambil ke negaranya. Kemudian setelah itu ada era kolonialisme dan kemudian pasca kemerdekaan. Nah Indonesia merdeka dan mengulai pembangunan industri pelayaran nasional yang jangkian maju untuk berdaya saing. Kemudian untuk visi dan misi pelayaran Indonesia maju, Indus pelayaran itu Indonesia terus berkembang dengan visi menjadi pemain utama di tingkat regional dan internasional. Visi meningkatkan konektivitas, efisiensi, dan daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini kita lihat dari kebijakan dari pemerintah yang begitu memperlakseskan maritim untuk menjadi tonggak perekonomian nasional. Tidak dapat dipewili bahwa 90 persen perdagangan dunia menggunakan kapal laut. Residen Jokowi sudah mengatakan bahwa tol laut dan Indonesia menjadi perekonomian nasional dunia menjadi bukti nawacita dari Residen Jokowi. Dan sekarang dengan adanya tol laut, harga-harga antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur sudah seimbang. Artinya tidak ada disparitas harga antara Indonesia Barat dan Timur. Itu sangat membantu rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur dengan adanya tol laut tersebut. Untuk menonjang tersebut, perlu adanya infrastruktur pelabuhan terkini. Yang pertama adalah pelabuhan petar. Pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Perak, Belawan, dan Makassar terus dimodernasi dengan fasilitas kelas dunia. Seperti yang ketahui bahwa empat pelabuhan itu adalah pelabuhan utama di Indonesia, yang mana pelabuhan belawan sebagai itu yang tombak di Indonesia bagian Barat, itu tentunya sangat erat atau dekat dengan pelabuhan-pelabuhan internasional seperti pelabuhan Singapura dan pelabuhan di Malaysia. Harapannya pelabuhan belawan juga akan lebih maju atau lebih minimal mendekati pelabuhan belawan tersebut. Kemudian ada pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak, kemudian ada pelabuhan Makassar untuk sebagai ujung tombak di Indonesia Timur. Kemudian yang kedua adalah perlu adanya pembangunan atau pelabuhan mendukung, yaitu jaringan pelabuhan regional dan lokal dibangun untuk meningkatkan konektivitas distribusi barang di seluruh Nusantara. Bahwa saat ini adalah perlunya adanya konektivitas, karena yang diperlukan saat ini adalah bagaimana barang itu sampai ke tujuan dengan efektif dan efisien. Apa itu efektif dan efisien? Artinya apa? Efektif itu artinya dan efisien cepat dan murah. Saat ini mungkin bisnis-bisnis logistik sangat promosi atau promosi hantang bagaimana itu cepat dan murah. Seperti saat ini banyak antar shopee dan lain sebagainya itu pasti mengenalkan dengan ongkir dan dengan murah, dengan mungkin dengan satu hari one day service dan seperti itu. Nah itu yang menjadi prioritas perusahaan logistik. Yang ketiga adalah sistem logistik terintegrasi. Interregasi antara pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat menciptakan sistem logistik yang efisien. Jadi saat ini memang kondisinya belum sepenuhnya di pelabuhan Indonesia ini terintegrasi. Masih adanya ekrosektora antara pelabuhan, bandara, dan transportasi darat lainnya. Harapannya ke depan bisa terintegrasi agar barang-barang itu bisa sampai ke tempat tujuan. Misalnya kalau mengirim barang dalam jumlah sedikit bisa menggunakan pesawat. Tapi kalau jumlah barangnya banyak menggunakan pelaut. Kemudian bagaimana di pelabuhan dan bandara itu terintegrasi dengan pelabuhan, sorry maaf, dengan transportasi jalan raya atau dengan kereta api. Itu sangat menghemat tenaga manusia dan materi. Jadi untuk yang selanjutnya adalah apa sih inovasi teknologi dalam industri perlayaran? Yang pertama kita harus mengembangkan otomasi pelabuhan, penerapan teknologi digital dan robotik untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan bongkar muat. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, namanya otomatis itu di era yang sudah mendekati. 5.0 harus segera terrealisasikan. Karena adanya teknologi digital, robotik, AI, dan big data itu salah satu instrumen yang perlu dikembangkan di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Kemudian saat ini yang belum bisa dibuat di Indonesia adalah ini adalah pelacakan barang cerdas. Sistem pelacakan berbasis IoT untuk memantau pergerakan dan kondisi kargo selama berjalanan. Nah saat ini di Indonesia belum ada nih. Misalnya saya mengirim barang dari pelabuhan, dari kota A ke kota B, ke Jakarta, ke Papua. Itu belum bisa melihat nih barang saya sampai di mana, itu belum ada. Nanti kecepatannya itu menerupakan tantangan bagi negara Indonesia. Kemudian jadwal kapal yang terintegrasi. Platform digital yang mengoptimalkan jadwal kedatangan dan kebelakangan kapal. Ini masih belum juga di Indonesia. Nanti next mungkin ke depan akan ada platform seperti yang ada di aplikasi-aplikasi kereta api yang lebih terjadwal. Jadi kita bisa tahu kapan nih kapal datang dan kapan itu akan berangkat. Kemudian inovasi yang akhir adalah kapal tenaga hijau. Penggembangan kapal, tenaga listrik, dan energi terbarukan untuk mengurangi emisi. Ini sangat konsent ya saat ini karena bagaimana pun juga kapal-kapal. Saat ini di Indonesia lebih banyak menggunakan diesel atau fosil. Nah ke depannya kita harus mengganti kapal itu menggunakan tenaga barukan, menggunakan listrik atau tenaga surya. Nah itu satu akan menghemat dari segi pengeluaran dan satu lagi akan menghemat biaya untuk operasional kapal tersebut. Nah ini adalah support atau tantangan dan peluang pelayaran di Indonesia. Yang pertama tantangannya adalah infrastruktur pelabuhan yang tidak merata, biaya logistik yang masih tinggi, dan kurangnya stabilitas politik. Itu tantangan dari kita. Jadi untuk mungkin ya infrastruktur pelabuhan saat ini di Jawa dengan di Papua berbeda, dengan kualitas berbeda. Terus biaya logistik yang tinggi karena dengan kalau infrastruktur pelabuhan itu semakin canggih, itu biaya logistik akan semakin murah. Seperti itu. Jadi itu sangat ada korelasinya. Kemudian peluangnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat pesat, program pembangunan infrastruktur dan potensi ekspor-impor yang besar. Di Indonesia banyak sekali sumber daya alam, mineral, dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita ekspor-impor atau mungkin kerajinan UMKM yang bisa kita kembangkan atau kita kirimkan ke negara-negara yang kita membutuhkan. Itu menerima peluang. Sangat besar potensi pasar di Indonesia. Yang ketiga adalah solusinya adalah investasi strategis, kebijakan yang mendukung, dan inovasi teknologi untuk meningkatkan daik saing. Jadi solusinya untuk adalah investasi yang strategis bagaimana negara kita aman, kemudian banyak investor, investor itu mau menanar modal di pelabuhan-pelabuhan Indonesia agar pelabuhan itu menjadi efisien dan lebih mengutamakan IOT, sehingga menjadi smart pot dan green pot. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi, kemitraan antara pemerintah swasta dan pemangkupan dengan untuk mengembangkan industri pelayaran. Jadi kolaborasi ini antara regulator sebagai KSOP, kemudian swasta atau regulator itu operator PT PINDU sebagai pengoperasi pelabuhan dan perusahaan pelayaran, kemudian ada lagi hal-hal terkait tentang bagaimana INSA selaku asosiasi untuk semua pelayaran bisa berkolaborasi untuk mengembangkan pelabuhan di Indonesia atau pelayaran di Indonesia. Kemudian ini peran pemerintah dalam mendukung pelayaran nasional. Yang pertama adalah regulasi. Pemerintah menciptakan kerangka hukum yang jelas untuk mendorong pertumbuhan dan investasi. Ini perlunya adalah pemerintah yang bisa mendukung bagaimana pemerintah bisa melihat apa yang terjadi, apa yang dibutuhkan di negara kita, sehingga bisa membuat undang-undang atau peraturan kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan dan investasi dari luar negeri. Yang kedua adalah infrastruktur. Pembangunan pelabuhan, jaringan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya agar terjadinya integrasi antara darat, laut, dan udara atau antarmoda, multimoda transportasi. Yang ketiga adalah insentif. Pemberian berbagai insentif atau kemudahan bagi pelaku industri pelayaran. Jadi untuk meningkatkan efisiensi perlu adanya negara turun tangan. Kalau semuanya memang dari bulu swasta, harga akan menjadi tinggi. Perlu adanya kemudahan atau fasilitas yang mendukung dari pemerintah untuk perusahaan-perusahaan pelayaran itu atau pengelola pelabuhan dengan sangat efisien. Yang keempat adalah promosi. Kampanye dan promosi untuk meningkatkan citra dan berasaing Indonesia di pasar global. Ini sangat penting sekali. Jadi sistem politik ataupun ekonomi di Indonesia itu penting karena itu akan disorot media asing. Bagaimana kita bisa mengamanyakan bahwa Indonesia itu aman-aman saja sehingga akan menciptakan ekonomi yang berkembang dan bagus. Kemudian akan banyak investor yang akan masuk sehingga negara kita menjadi bisa berkomunikasi di internasional. Untuk ekspansi pasar internasional, yang dilakukan itu harapnya pemerintah menjalankan kemintaan strategis, yaitu menjalankan kerjasama dengan pelaku industri pelayaran di luar negeri. Perlunya adanya kerjasama, kolaborasi di luar negeri. Karena bagaimanapun juga luar negeri sudah menerapkan peraturan yang lebih ketat tentang pelayaran, dan Indonesia ini masih banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian adanya penetrasi pasar, untuk selanjutnya adalah ekspansi pasar internasional. Jadi kemintaan strategis menjalankan atau menjalankan kerjasama dengan pelaku industri pelayaran di luar negeri. Yang kedua adalah penetrasi pasar, adalah memperluas jangkauan layanan ke destinasi internasional yang potensial. Artinya, untuk perlunya adanya perusahaan pelayaran ini memperluas tujuannya ke luar negeri. Itu akan meningkatkan potensi Indonesia ke jaringan internasional. Kemudian ekspor-impornya adalah meningkatkan perlumun dan nilai perusahaan internasional melalui layanan perusahaan, kemudian yang terakhir adalah logistik global, adalah mengembangkan layanan logistik terintegrasi untuk pasal global. Kemudian untuk peran supply chain management dalam industri pelayaran, baik secara nasional maupun internasional. Yang pertama adalah optimisasi pengiriman dan transportasi otomatis dengan adanya. Supply chain management akan terjadi optimal pengiriman barang yang terintegrasi sehingga adanya efektif dan efisien lebih cepat dan lebih murah. Kemudian pengolahan logistik dan penyimpanan dengan asli logistik dan penyimpanan yang baik akan menciptakan bagaimana sistem pasar bagus sehingga membantu Indonesia bisa menjadi poros atau hinduk dari sistem logistik nasional. Kemudian yang ketiga adalah membantu peningkatan efisiensi logistik yang keempat adalah mengurangi untuk biaya operasional. Untuk selanjutnya adalah kemangkuk kepentingan yang berpengaruh terhadap industri pelayaran. Yang pertama adalah regulator. Di pelayaran itu ada regulator, namanya Direkturat Jenderal Perhubungan Laut. Di setiap pelabuhan ada namanya kantor, sahabah bandar, dan otoritas pelabuhan. Itu berperan untuk membuat kebijakan regulasi untuk selamatan dan keamanan pelayaran. Nah itu adalah bagaimana regulator itu selalu mengecek bagaimana kondisi kapal seperti apa. Jadi kalau ada kapal-kapal, ada ketelakaan seperti apa itu, yang bertanggung jawab adalah dari kantor sahabah bandar dan operasional pelabuhan. Otoritas pelabuhan. Yang kedua adalah perusahaan pelayaran. Dalam hal ini untuk sebagai operator adalah bertugas untuk menguruskan kapal dan mengatur pengiriman barang. Yang ketiga adalah operator juga, yaitu adalah pelabuhan dan operator terminal. Berperan untuk mengelola proses bongkar muat barang di atas kapal. Nah ini adalah prospek masa depan pelayaran Indonesia. Yang pertama adalah peningkatan konektivitas. Penguatan infrastruktur untuk menghubungkan urus wilayah Indonesia. Jadi adanya infrastruktur yang bagus akan meningkatkan konektivitas. Seperti tadi yang saya bilang nanti bahwa antara Jawa dan dengan pulau-pulau yang lainnya harus infrastrukturnya seimbang. Itu akan meningkatkan konektivitas pelayaran di Indonesia. Kemudian efisiensi logistik. Adopsi teknologi digital untuk mengoptimakan lantai pasok dan distribusi. Jadi adanya mungkin dengan adanya teknologi AI ini akan membantu atau IoT membantu sistem pelayaran di mana pelacakan akan lebih mudah. Saat ini tidak ada pelacakan bagaimana saya bisa mengirim barang dari kota A, kota B. Tapi saya tidak tahu nih barang saya ada di mana. Itu yang belum ada di pelayaran ini. Itu yang akan menjadi tantangan buat kita. Kemudian daya saya yang global adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan cita Indonesia di pasar internasional. Jadi kita perlu adanya sistem yang terintegrasi, kemudian adanya good governance. Itu salah satu adalah yang bisa membuat pasar internasional menjadi percayaan sama kita. Kemudian adalah yang terakhir keberlanjutan lingkungan. Pembangunan atau pengembangan kapal berlarga hijau untuk mengurangi dampak lingkungan. Bagaimana pun juga sekarang sudah eranya menjadi eco green. Bagaimana pelabuhan itu bukan cuma untuk bisnis saja, tapi ada makhluk hidup yang ada di dalamnya. Seperti termukaran dan sebagainya yang harus kita jaga. Saat ini di luar negeri sudah menciptakan bagaimana pelabuhan itu menjadi ekosistem bagi lingkungan kapal-kapal yang sudah atau masih berenaga fosil. Ada beberapa pelabuhan yang sudah menerapkan bahwa tidak boleh masuk ke pelabuhan di Eropa. Demikian kurang lebih paparan singkat saya tentang perang supply chain management pada Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tadi agak terganggu karena ada kendala teknis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa SDM itu urgent dalam strategi bisnis? Jadi menurut ini kan setiap perusahaan tentunya akan selalu berusaha untuk mengembangkan perusahaannya. Jadi setiap manajemen perusahaan tentunya akan berusaha bagaimana dalam mencapai keunggulan kompetitifnya. Yaitu berusaha untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan dalam berbagai aspek dari pesaingnya. Misalnya berusaha untuk mencapai marjin yang lebih tinggi. Nah itu mencapai marjin yang lebih tinggi dari pesaingnya. Nah kemudian berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan dan juga berusaha untuk mendapatkan pelanggan yang sebanyak-banyaknya. Nah dan juga untuk mempertahankan keunggulan berbagai aspek lainnya. Dengan menggunakan aplikasi supply chain management ini yang mana mempunyai tiga keunggulan utama yang merupakan strategi yang sangat penting di dalam strategi bisnis semua perusahaan tentunya. Nah tiga dari tiga keunggulan utama tadi yaitu penurunan biaya, kemudian penurunan biaya modal dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Dan tentunya dengan memberikan, dengan melaksanakan penerapan supply chain management tadi yang efektif tentu akan berpotensi bagi perusahaan tentu akan berpotensi dapat meningkatkan kesuksesan perusahaan dalam persaingan bisnisnya. Karena tentunya usaha itu tidak akan menipu hasil seperti itu. Demikian yang saya sampaikan tentang kenapa SCM itu menjadi urgent dalam strategi bisnis perusahaan. Persaingan bisnis yang semakin ketat antara emiten perusahaan pelayaran saat ini memaksa manajemen perusahaan harus mengambil keputusan untuk memilih strategi yang tepat dalam kegiatan bisnisnya. Nah tentunya juga harus bisa berinovasi ya karena persaingan yang sangat ketat tadi. Agar perusahaan bisa tetap bisa bertahan dan eksis di pasarnya. Perusahaan harus dapat menempatkan diri dan bisa beradaptasi dengan lingkungan ekonomi yang tentunya saat ini terus-terus menerus berubah. Nah dengan strategi bisnis yang efektif dan efisien tentunya akan dapat diterapkan dengan ini strategi supply chain management. Sedangkan istilah supply chain management itu sendiri adalah mempunyai makna yang berbeda-beda bagi setiap jenis usaha, jenis perusahaan. Namun satu fakta yang jelas dalam dunia bisnis ini berusaha untuk mencapai efisiensi yang baik dalam proses searching, making, dan delivery. Istilah supply chain management itu sendiri adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai jenis usaha agar pendistribusian barang, pendistribusian pengadaan itu bisa tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat lokasi. Artinya seperti ini. Jadi kenapa harus supaya tadi yang efisiensi biaya. Jadi tepat jumlah maksudnya seperti ini. Jadi ketika, ini kalau perusahaan pelayarannya, ketika ekspedisi atau pemilik barang itu mengirimkan barangnya misalnya ke Banjarmasin. Nah ini tentu barangnya akan oleh pihak pemilik kapal akan diturunkan kemudian diletakkan di gudang. Nah di sini diusahakan agar barang tersebut tidak rusak dan tidak hilang. Begitu juga ketika barang sampai di kapal dengan kondisi yang sama, tidak rusak dan tidak hilang. Begitu juga ketika barang dikirim ke lokasi, tidak rusak, tidak hilang, dan tepat waktu dan tepat lokasi. Dan waktu yang ditentukan sesuai dengan komitmen antara perusahaan pelayaran dengan ekspedisi atau pemilik barang. Dengan demikian perusahaan pelayaran tadi memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. Seperti itu. Apa yang dimaksud dengan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat jumlah. Karena selama ini perusahaan pelayaran itu banyak sekali kerugiannya diklaim. Klaim muatan. Kalau klaim tadi barangnya yang murah sih tidak begitu banyak kerugian. Tapi karena barang yang diklaim tadi itu adalah barang yang mahal, tentunya akan sangat merugikan perusahaan. Nah, itu salah satu perusahaan, perusahaan pelayaran harus berusaha menyiapkan strategi. Ya, seperti itulah strategi supply chain yang digunakan di perusahaan pelayaran. Agar tetap bisa eksis dan bertahan di pasarnya. Kemudian kunci sukses. Nah, kunci suksesnya manajemen perusahaan dalam persaingan ini adalah dengan memiliki dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Yang tentunya tergantung dari perusahaan itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efisiensi tadi? Dengan tadi melaksanakan yang tadi saya sebutkan, misalnya perusahaan harus menyiapkan gudang yang aman dari pencurian, aman dari kerusakan barang. Misalnya, gudang tadi tidak hujan, tidak air, tidak masuk. Jadi, kemudian kan selama ini misalnya barang muatan itu sering hilang. Nah, itu dengan menjalankan tadi hal itu saja sudah mengurangi biaya klaim. Begitu juga ketika di atas kapal, cari selanak hitam buat bapakku juga. Itu juga ketika perusahaan, karena itu supaya tepat waktu ya, karena selama ini juga kenapa barang itu pengirimannya sering terlambat. Karena banyak hal, misalnya tiba-tiba kapalnya itu rusak, jadi berhenti sampai sekian hari. Atau mungkin juga karena pengurusan surat-surat kapalnya ternyata lupa, belum diurus, sehingga kapal tidak bisa beroperasi. Karena surat tidak memenuhi untuk berlayar, misalnya seperti itu. Nah, ini juga termasuk salah satu bentuk efisiensinya dari perusahaan. Dan termasuk juga pelayanan terhadap pelangganya. Selain sebagai efisiensi, juga memberikan pelayanan yang terbaik bagi perusahaan. Nah, ini bagi pelanggan. Karena itu perusahaan juga harus menyediakan, harus menyiapkan armada kapal yang siap untuk berlayar dan tidak ada kendala. Nah, ini harus benar-benar disiapkan oleh manajemen perusahaan. Salah satu usaha dari manajemen untuk bisa menjalankan kewajibannya ini. Supaya tidak mengecewakan pelanggan dan termasuk efisiensi juga bagi perusahaan. Karena kalau tepat waktu berarti juga mengurangi biaya pelantupasi juga. Nah, seperti itu. Dalam industri pelayaran, baik nasional maupun internasional, SCM. Ini membantu meningkatkan efisiensi logistik. Kemudian untuk mengurangi biaya operasional dan memastikan pengiriman barang tepat waktu. SCM ini menggunakan, yang tepatnya adalah menggunakan IoT dan blockchain. Nah, di mana dengan jaringan IoT, perusahaan pelayaran bisa memantau barang secara langsung dan menjaga kualitasnya. Sedangkan teknologi blockchain membuat data pengiriman lebih aman dan transaksi lebih cepat serta transparan. Nah, kedua teknologi ini membuat pengiriman barang menjadi lebih mudah, cepat, dan terpercaya. Karena itu harus adanya teknologi-teknologi yang terbarukan seperti IoT dan blockchain. Itu membantu sekali untuk supply chain management di Indonesia. Terima kasih.